Intro Kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo yang membawa nama Menkominfo Johnny G. Palate disebut bisa mengarah ke DPR. Hal ini karena DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dalam rangka menjalankan fungsi anggaran. Terlebih untuk program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk tahun jamak. Terkait pengusutan kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo di DPR, Kasubdit Penyidikan Direkturat Penyidikan Jampit Sos Kejaksaan Agung, Haryoko Ari Prabowo memberikan penjelasan. Ia mengatakan saat ini penyidikan masih belum diarahkan ke DPR. Meski begitu, ia membenarkan ada dana APBN yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut. Meski begitu, persetujuan anggaran oleh DPR untuk proyek ini masih belum menjadi fokus tim penyidik. Dikutip dari Tribunus.com, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo, termasuk ex-men Kominfo Johnny G. Palate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta terdapat 4 tersangka, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, bernama Galumbang Manaksiman Juntak, Tenaga Ahli Human Development atau Hudev Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Soliteh Media Sinergi Erwan Hermawan. Tersangka ke-7 yang baru ditetapkan bernama Windy Purnama atau berinisial WP dari pihak swasta. Windy Purnama diketahui sebagai orang kepercayaan Erwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh mereka. Windy Purnama diketahui sebagai orang kepercayaan Erwan Hermawan. Windy Purnama diketahui sebagai orang kepercayaan Erwan Hermawan. Windy Purnama diketahui gibiplays pelepahababulaan后u upload para columpabalaikan pimpahabulaan혼� arises. pix visits web dan render desir yg terkabarababulaan jahat yang dilakukan oleh karena mesti klaims langkah pemufakatan. Mang 75 matang hubungi diketahui sebagai orang kepercayaan pemufakatan jahat yang dipercayaan erwanлись desir, P Chain Jumab 2016 berthika ini menetapkan ke Kingdom terkaita para ketua pelantin dik show percayaan digi peti yang sebelumnya akan menyajikkekan USt. Terima kasih.